Dalam kajian Islam, setan atau iblis adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari api yang subscribe semoga masuk surga. Dalam konteks Islam, setan memiliki beberapa pekerjaan atau tugas yang dapat dianggap disukai, karena mereka bertentangan dengan ajaran Islam dan berusaha untuk menyesatkan manusia. Beberapa pekerjaan yang dikaitkan dengan setan dalam kajian Islam termasuk penggoda. Setan berusaha untuk menggoda manusia agar melakukan perbuatan dosa dan meninggalkan jalan yang benar menurut ajaran Islam. Pembisik jahat, setan berupaya untuk memberikan saran-saran jahat kepada manusia agar mereka melanggar perintah Allah. Pemfitnah, setan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik, dan keraguan terhadap agama Islam. Pemisah, setan berusaha untuk memisahkan manusia dari ketaatan kepada Allah dan menghalangi mereka dari ibadah serta amal kebajikan.